Pak Prabowo berbicara di Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia mengingatkan potensi sumber daya alam, salah satunya adalah pertanian. Kalau Mas Anies, bagaimana desa menjadi kekuatan bangsa ini? Mas Ganjar tidak hadir. Apakah kedua yang hadir ini berpotensi untuk meraih simpati Pemerintah Desa atau ya sebetulnya biasa saja? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Kehadiran seseorang dalam pertemuan itu biasa, tidak hadir pun biasa. Tetapi ketika Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia yang melaksanakan kegiatan di Cambi, ketika bakal capres, dua hadir, satu tidak hadir, semua bertanya-tanya, ada apa ya ini? Nah, meskipun Panitia mengatakan ya mungkin ada kesibukan. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas. Apakah hal ini berpengar berhadap 2024, atau hanya sebatas riah, riuh saja? Pertama, kita baca di detik. Anis tiba di Cambi, hadiri rakernas abdesi, disambut yel-yel rilawan. Nah, ini ekspresi dari rilawan Mas Anis Rasuidan ketika di Cambi. Selanjutnya, di CNN Indonesia, Bidatu Prabowo dan Anis dirakernas abdesi. Ganjar tak hadir. Nah, ini mungkin nanti yang kita bahas karena 5. Beliau berdua menyampaikan. Bidatu yang bagus. Kemudian yang ketiga, di detik juga. Anis pamer pengelolaan kampung-kampung Jakarta saat abdesi. Nah, ini membandingkan, memberikan contoh kepada seluruh pemerintah desa seluruh Indonesia. Kemudian di Gompas, Anis Basuidan dirakernas abdesi. Kembalikan desa, jadi kekuatan utama bangsa ini ada sebuah. Ya, karena semuanya memang berawa dari desa. Dan yang terakhir, Anis dan Pratoha bicara desa dirakernas abdesi. Ganjar tak hadir. Kalian pilih yang mana? Kita tadi kan mengatakan, pilih yang. Di CNN Indonesia, isi pidatu Prabowo dan Anis, negra-rakernas abdesi. Ganjar tak hadir. Jambi, CNN Indonesia, para pakacalan presiden untuk Bill Press 2024 diundang berbicara dalam kegiatan asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia di Jambi. Namun, dari tiga baca pres untuk 2024, hanya dua yang terpantau hadir dan berbicara di acara abdesi tersebut, Prabowo dan Mas Anis. Mas Ganjar tidak hadir. Pada acara tersebut, Prabowo berbicara lebih dulu di podium, Sementara Anis bagian selanjutnya. Terkait ketidakhadiran ganjar, ketua DPD abdesi, Provinsi Jambi, selaku tuan rumah, menduga karena Gubernur Jawa Tengah ada kegiatan lain di hari kemarin. Namun, sambungnya ketidakhadiran ganjar tidak mempengaruhi apapun sebab kegiatan lakernas abdesi terus berjalan lancar. Oh iya betul, karena memang kan diundang aja untuk tampil di depan asosiasi. Saya tidak kecewa, saya tetap gembira karena acara sukses apalagi Jambi sebelumnya belum pernah jadi tuan rumah. Oh ini ya, masyarakat di rumah. Potensi desa dan danas desa di mata Prabowo. Kalau kegiatan berlangsung, Prabowo mengingatkan para kepala desa tentang berbagai potensi sumber daya alam di Indonesia, termasuk sektor pertanian, perkebunan, dan pertandangan. Bila potensi Indonesia dikelulah serta maksimal dan dibentukkan untuk masyarakat, kesejahteraan bakal dirasakan. Bahkan ujar Prabowo, Indonesia memiliki potensi besar untuk mewujudkan transisi energi karena pertanian. Saat berbicara di panggung, Abdesi Prabowo mengirim bersahabat dengan asosiasi itu karena telah memperjuangkan hak desa sejak belasan tahun lalu. Abdesi bagi saya adalah kawan seperjuangan yang lama. Saya sudah berjuang bersama kalian sejak belasan tahun. Kalau saudara sejak 2009-2010 terus kita perjuangkan dana 1 miliar 1 desa, pada 2013 saya menandatangani pihakan komitmen kepada Abdesi untuk memperjuangkan dana desa. Soal ini, klaim-klaim muncul. Pertawa yang kini menjadi pejabat menteri yang mengaku tak lepas juga ambil dari diplomi oleh partenya. Maksudnya terkait dengan berbagai lolosnya undang-undang desa. Nah ini klaimnya. Anies desa dan lumbung pangan. Nah ini mungkin berbicara yang berbeda. Sementara Anies mengucapkan bahwa desa-desa yang dicampi bisa menjadikan Indonesia lumbung pangan bila dimajukan dan dikembangkan. Namun klaimnya ya, peragangan ini penduduk desa terus berkurang, begitu pula persalahan yang terus menyusut. Menurutnya bila kondisi itu terus terjadi, Indonesia akan dilanda masalah pangan yang serius. Bapak-Ibu bayangkan, kalau penduduk kota meningkat, sedangkan penduduk desa menurun, jumlah sawah menurun. Tentu ketahanan pangan kita menjadi tantangan. Dan demikian Anies juga ingin desa-desa dibajukan dan dikembangkan. Tidak hanya kota, masyarakat harus diberikan akses seluas-luasnya untuk mengalami sumber daya awam. Jangan hanya berbicara desa dan kota di Indonesia bagaimana. Desa dimajukan supaya Indonesia bisa menjadi lumbung pangan Asia sehingga kekuatan desa itu tumbuhnya lebih besar. Nah itu, diberikan oleh Mas Anies Baswedan. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Namun, Mas Ganjar tidak hadir. Pertanyaan tadi awal, apakah ini berpengaruh pada 2019? Atau memang ketidakhadilan itu disengaja? Karena Pak Prabowo sama Mas Anies hadir. Dan bagaimana selanjutnya? Menurut analisis saya, pertama, bahwa kehadiran Mas Anies sama Pak Prabowo itu pasti memberi apresiasi. Maksudnya, memberikan nilai positif kepada Pak Prabowo dan Mas Anies dihadapan para perangkat desa atau pemerintah desa yang hadir. Ataupun yang tidak hadir. Karena ini adalah sebuah pertemuan nasional dan dihadirkan seluruh pemerintah desa. Kehadiran beliau itu sudah sesuatu. Apalagi memberikan motivasi, program, ataupun bagaimana solusi terkait dengan pemerintah desa atau kehidupan yang ada di desa. Jadi, menurut saya, kehadiran Pak Prabowo sama Mas Anies mendapatkan nilai positif akan masuk di dalam sanubari para pemerintah desa. Ada pun Mas Ganjar bagaimana? Apakah tidak mendapatkan nilai positif ataupun bahkan berbalik memperdapatkan nilai positif? Nah, ini tergantung pada klarifikasi dari Mas Ganjar. Kalau ada klarifikasi misalkan karena memang ada kesibukan atau ada kegiatan lain yang secara rasional bisa diterima oleh pemerintah desa, perangkat desa, maka ya mungkin tidak berpengaruh terkait dengan ketidakadilan. Tetapi, kalau tanpa klarifikasi himat saya, ini akan berpengaruh. Oh, tak undang, why? Kalau saya undang saja tidak hadir, kami tidak butuh terkait dengan uang dan anggaran dan macam-macam. Kami kehadiran person-nya untuk memberikan motivasi pemerintah desa seluruh Indonesia. Jadi, itulah apa yang terjadi. Penilaian secara langsung dari asosiasi pemerintah desa kepada bakal calon presiden. Kedua, apakah itu bernilai bahwa ini memang disengaja, ketidakadilan Mas Ganjar adalah disengaja? Karena hadirnya Pak Prabowo sama Mas Anis ya, kita tidak tahu ya. Tapi seandainya itu disengaja, maka menurut saya kurang baik kecuali, ada kecualinya Mas Ganjar membuat, membentuk dengan abdesi asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia di acara yang lain dan Mas Ganjar spesial. Pak Prabowo sama Mas Anis tidak hadir, itu mungkin akan berpengaruh malah. Oh, ini yang dicari. Tetapi kalau itu tidak dilakukan, kemungkinan besar, apalagi tidak ada klarifikasi bagaimana poin pertama tadi, sangat mungkin pemerintah desa seluruh Indonesia tidak terlalu memberikan nilai positif terhadap Mas Anis Baswedan. Mas Ganjar Pranowo, maaf, Mas Ganjar Pranowo yang tidak hadir pada acara tersebut. Jadi, ya, tindakan politik itu bisa saja terjadi. Ketidakadiran malah akan bernilai positif, kalau begini-begini. Tetapi sebaliknya, kalau tidak begitu, maka ketidakadiran bisa berdampak negatif. Kemudian yang ketiga, apakah ini akan berpengaruh terhadap pemilu 2024? Maksudnya, kemenangan dan kekalahan pemilu 2024. Kalau menurut saya, kita pakai psikologi, orang Jawa ya, jadi penghormatan itu, ya, penghormatan itu tidak harus menggunakan selalu materi, uang atau lainnya, atau nama kebesaran. Tetapi, kehadiran itu sudah menjadi sesuatu. Kehadiran kita dalam sebuah komunitas, itu akan berpengaruh. Pecinta Mas Adepan Negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadiran. di lain, di luar ketiga tadi, di luar ketiga Indonesia tadi, maka yang lebih penting adalah bagaimana komunikasi politik antara Prabowo sama Mas Anies kepada pemerintah desa seluruh Indonesia. Ketika Pak Prabowo menyampaikan, desa-desa harus dijaga sumber daya alamnya. Karena dalam bahasanya, minyak kan tidak bisa bertahan lama, maka harus dijaga. Apakah ini sama sinergi dengan yang dikembangkan oleh misalkan pemerintah pada saat ini? Ini menurut saya pasti akan dievaluasi oleh para pemerintah desa. begitu juga, Pak Prabowo menyampaikan, kami telah membantu mengekulkan satu miliar per desa, satu desa. Itu juga, seandainya Pak Prabowo tidak panjang lebar pun, mereka ketika disindir atau disinggung begitu, mereka akan sadar, oh iya ya, siapa yang memperjuangkan? Apakah partinya Pak Prabowo saja atau dengan partai yang lain? Mereka kemudian mempunyai analisa tersendiri. Kemudian disanding itu, Mas Anies Baswydan memberikan, memberikan contoh terhadap berbagai pemerintah kelurahan yang ada di Jakarta ketika beliau menjadi gubernur. Begitu juga, memberikan semacam seruan bahwa harus disintrakan kekuatan di Indonesia ini mendasarkan pada desa. Karena memang semua dari desa. Kalimat yang disampaikan oleh Mas Anies itu juga akan terkenang oleh mereka, para perangkat desa. Karena ini semuanya berangkat dari motivasi dari Mas Anies Baswydan. Pecinta masyarakat penegeri tegakkan kebenaran lawan tidak adilannya. Sehingga kita bisa melihat bahwa asosiasi pemerintah desa mengelukan para bakal calon presiden. Pasti dari ketika itu tidak semua jadi. Hanya satu pasangan calon yang jadi. Mungkin Mas Anies, mungkin Pak Prabowo, atau mungkin Mas Ganjar. tetapi mereka butuh sapaan. Dan kalau begitu, karena satu yang calon yang menang dan lainnya kalah, maka pemerintah desa sebetulnya memberikan fasilitas untuk ketiga bahasa capres atau ketiga bakal capres ini kemudian bisa bertemu. Sehingga suasana politik menuju 2024 itu akan slow. Tidak panas. mereka sudah bertemu di hadapan pemerintah desa ngobrol, menyampaikan bersama ide dan gagasan dan akhirnya kemudian saling menghormati tidak kasak kusuh dan sebagainya. Semoga pemerintah desa nanti pada programnya juga bisa menghadirkan sesuatu untuk negeri yang lebih baik dan yang lebih penting juga. Semoga Pak Prabowo Mas Anies Baswedan Mas Ganjar selalu sehat menyapa seluruh rakyat Indonesia apakah berpengahal atau tidak kita tunggu nanti di 14 Februari 2024. Semoga bermanfaat like, subscribe, komen, and share. Sampai jumpa. Sampai jumpa.